Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama terima kasih kepada Mas Amri yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi tutor mata kuliah matematika untuk kimia dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan virus pada sore hari ini oke untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Mas Amri dipersilahkan untuk memaparkan materinya terkait matematika untuk kimia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan semoga selalu hari ini kita akan masuk ke tutorial tentang matematika untuk kimia nanti saya share screen dulu kita langsung masuk ke latihan soal saja ya karena matematika harus lebih banyak latihan soal daripada teorinya jadi kita akan bahas soal tahun sebelumnya soalnya Pak Yogo dan Ibu Maisari ini soal nomor 1 ini tentang persamaan homogen dan aplikasinya dalam pegas soal nomor 1 itu tentukan solusi umum dari persamaan Y dikurangin 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E pangkat min X jika diketahui solusi persamaan homogennya sama dengan YH sama dengan C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat X sebelumnya screen sudah kelihatan belum ya sudah mas oke kita nomor 1 dulu ya kita jawab nomor 1 untuk soal nomor 1 kita pertama adalah tuliskan dulu persamanya Y aksen 2 turunan kedua ini maksudnya 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E min X dimana kita tahu bahwa Y homogennya adalah C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X caranya pertama kita buat permisalan dulu pertama kita misalkan misalkan kita punya YP itu sama dengan A pangkat E min X ini misalnya kemudian ketika YP ini diturunkan lagi atau YP aksen maka kita akan mendapatkan turunan dari A A kali E pangkat min X ini sama dengan min minusnya berdi ke depan ini pangkat apa ini A dipangkatkan E min X kemudian untuk mendapatkan turunan keduanya kita turunkan lagi ini turunkan pertama ini berarti YP aksen 2 sama dengan karena ini minus kalau diturunkan berarti pindah ke depan minus kali minus jadinya positif maka didapatkan A pangkat E pangkat min X sebagai pingat ingat itu kalau turunan dari misalkan kita punya Y sama dengan E pangkat X kalau kita turunkan sama dengan Y aksen sama dengan E pangkat X atau kalau kita punya Y E pangkat min X kalau kita turunkan jadi Y aksen sama dengan min E min X ini dasarnya kemudian hasil permisalan ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas substitusi kita punya tadi Y 3 Y E Y 3 Y sen ditambah 2 Y sama dengan E min X kita substitusikan nilai-nilai ini turunan kedua dari YP ini berarti kita tuliskan disini A E min X dikurangin disini 3 3 ini minus minus 3 A E min X karena ini minus kemudian ditambah 2 kali A E min X sama dengan E min X kemudian kalau kita sederhanakan maka didapatlah A E min X ditambah 3 A E E min X ditambah 2 A E min X sama dengan E min X kita bisa tuliskan berarti karena ini semuanya sama ini sama ini sama ini sama maka jumlahnya adalah 6 A E min X sama dengan E min X maka ketika kita mencari nilai dari A maka A sama dengan ini tadi coret coret sama dengan 1 per 6 maka nilai misalnya YP tadi YP nya sama dengan 1 per 6 dikali E akat min X nah solusinya solusi solusi umumnya jadi solusi umumnya itu sama dengan Y sama dengan Y homogen homogen ditambah dengan YP sehingga Y sama dengan dari mana kita tuliskan dulu yang homogennya C1 E pangkat 2 X ditambah C2 E pangkat X ditambah 1 per 6 E pangkat min X inilah penasayan dari nomor 1A kemudian untuk nomor 2 sebuah pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 10 digantung dengan beban yang bermasa M 2,5 satuan K dan M disesuaikan jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 5 cm dari posisi setimbang dan kemudian dilepaskan tentukan simpangan pegas tersebut setiap saat apabila yang I pegas tidak mengalami gesekan yang 2 pegas mengalami gesekan dengan faktor redaman K sama dengan 0,2 oke kita gambarkan dulu anggap ini kita mau buat begas dulu masanya 2,5 konstantanya 10 dibarik sejauh 5 cm dari sejauh 5 cm masanya 10 ini masa ini ada K disini K nya sama dengan 10 masanya 2,5 kemudian ditarik se 5 cm 5 cm ini M nya ini K gesekan yang dimaksud mungkin bisa jadi gesekan dari udara ataupun dari gesekan oleh si pegasnya itu sendiri atau osilasi ini mirip-mirip dengan persamaan global untuk soal yang pertama itu tentang apa namanya pegas tidak mengalami pegas tidak mengalami gesekan mengalami gesekan mengalami gesekan namanya pegasan kalau kita tarik kemudian dilepaskan lama-kelamaan dia akan sepimbang atau dia akan berada di titik nolnya nah untuk begas yang tidak mengalami gesekan dia punya bentuk umumnya persamaannya adalah turunan kedua atau d kuadrat y per dt ini ini maknanya adalah turunan kedua kemudian ditambah dengan k konstantanya kemudian ini m masanya kemudian ini y sama sama dengan 0 mungkin kalau di SMA kita sering dapat persamaannya kan f sama dengan min k kali delta x cuma ini lebih kompleks lagi bentuk persamaan matematisnya nah dimana nilai dari b kuadrat itu sama dengan k dibagi m sehingga kan tadi nilai k sudah ada nilai masa juga sudah ada kita masukkan ke persamaan k d kuadrat y aturan kedua dt kita masukkan k nya 10 kemudian m nya adalah 2 setengah digalikan dengan y sama dengan 0 kita bisa dapatkan ini by c ditambah dengan 10 bagi 2,5 adalah 4y sama dengan 0 sehingga ini kita bisa tuliskan simbolkan turunan kedua adalah g kuadrat y ditambah 4y sama dengan 0 karena ini variable-nya sama kita gabungkan d kuadrat ditambah 4 y sama dengan 0 nah didapatlah persamaan ini terima 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 kasih. Kita bisa dapatkan ini, kita tuliskan ini apakah biar mudah, X lagi ada simbolnya. X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan minus 4. Kemudian nilai X sama dengan plus minus akar dari minus 4. Kemudian, atau bisa tuliskan X sama dengan plus minus dari 2 akar minus 1. Dan kemudian untuk R pada pegas akar-akarnya itu, kita punya persamaan syaratnya adalah min alpha ditambah dengan beta dikalikan dengan I. Ini adalah akar-akar yang kompleks. Khusus untuk kasus ini, ini kasus akar-akar kompleks. Maka kita bisa tuliskan bahwa R12 sama dengan, karena di sini alfanya sama dengan 0. Maka kita tuliskan ini 0 ditambah dengan 2 kali I. Akar minus 1 adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner. Maka 2I. Maka nilai betanya adalah sama dengan 2. Ini nantinya dimasukkan ke dalam persamaan. Berikutnya, setelah kita mendapatkan akar-akarnya, maka kita masuk ke solusi umumnya. Atau solusi dari persamaan tanpa gesekan. Solusi umum. Karena dia tanpa gesekan, maka nilai alpha sama dengan 0. Itu artinya tanpa gesekan. Maka persamaan ini adalah Y pada waktu T, E pangkat minus alpha T sama dengan C1 cos dari beta T. Kemudian kita tambah C2 sin beta T. Karena nilai alpha yang sama dengan 0, kita subikusi dulu. Ini sama dengan 0. E sama dengan 0, wangkat T. Ini C1 cos. Kita tahu nilainya adalah 2 tadi. 2T tambah C2 sin 2T. Nah, E pangkat 0, E pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka kita tuliskan Y sama dengan C1 dikalikan cos 2T ditambah C2 sin 2T. Di mana ketika tadi ditarik sepanjang 5 cm, berarti ketika Y-nya yang sama dengan 0 itu ditarik sepanjang 5 cm. Jadi ini persamaan yang tadi, persamaan yang dulu dapat. Tersamaan tanpa gesekan. Kemudian kita masukkan nilai ketika ditarik sepanjang 5 cm. Jadi, maka Y-nya yang sama dengan 0, ini berarti C1 cos berarti 2 dikali T0 berarti 0 ditambah C2 sin 2 dikalikan 0. Maka nilai ketika nilai ketika daik sepanjang 6 cm. Inilah Y-nya yang sama dengan 0, ini adalah cos 0 adalah 1, kemudian sin 0 adalah 0. Maka nilainya ini sama dengan 5. Maka nilainya adalah C1 sama dengan 5. Nah. Kemudian kita mencari nilai dari C2-nya. Mencari nilai C2, kita dapat menurunkan dari persamaan Yt tadi. Yang ini kita turunkan, maka Y aksen dari T, ini turunan pertamanya, sama dengan min 2. Dalamnya apa? Ini turunan keluar, berarti 2. Kemudian C1, turunan dari cos, berarti sin. Sin 2T, kemudian ditambah sama, ini juga 2, turunan dalamnya dulu. Kemudian diturunkan sin-nya jadi cos. cos 2T, sama dengan 0, karena penggunaan pertama. Kemudian kita masukkan min 2. ini ketika Y aksen 0, ketika dia setimbang, jadi ini min 2, C1 dikali sin 2, ini 0, ditambah 2 cos, 2 ini ke 0, sama dengan 0. Kita tahu kalau sin 0 adalah 0, kemudian cos 0 sama dengan 1. C2, oh, ini sudah lupa C2-nya. C2-nya, 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 C2-nya. Nah, maka Y aksen 0 sama dengan, karena ini 0, sesuatu yang dikalikan 0, hasilnya 0, ditambah dengan 2. C2, karena ini cos 0 adalah 1, maka C2 sama dengan 0. maka nilai C2-nya sama dengan 0. Sehingga solusi dari persamaan tersebut, persamaan diferensial. itu sama dengan Y, C, sama dengan, kita tuliskan lengkap, C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Karena C2-nya 0, maka nanti ini nilainya adalah 0. sehingga persamaan akhirnya adalah Yt sama dengan 5, karena C1 sama dengan 5, 5 cos 2T. Ini hasilnya. Itu untuk yang tanpa gesekan. Kemudian untuk soal yang nomor 2-nya, yang dengan gesekan, kita kesanjutnya. Untuk yang dengan gesekan, dengan nilai redaman sebesar Y-nya sama dengan 0,2. 0,2. Pertama, kita cari dulu nilai E sama dengan I-M. Ini sama dengan 0,2. Dibagi tadi masanya adalah 2,5. Sama dengan kalau kita terbesar, jadi 2, ini adalah 2,5. Kita masing-masing kalikan 4, biar mudah. Berarti 8 per 100, atau sekitar 0,08. Kemudian nilai B kuadratnya kita dapat berarti kan K-M sama dengan 10 dibagi dengan 2,5 sama dengan 4. Nah, maka untuk persamaan redaman yang ada ada gesekan, kita dapat persamaannya. Turunan kedua, sama kayak tadi. Ini DT kuadrat ditambah ini E DY per DT kemudian ditambah dengan B kuadrat Y sama dengan 0. Ini bedanya yang dengan gesekan dan tanpa gesekan. Ada nilai E di sini. Kemudian kita substitusikan seperti biasa, berarti ini D kuadrat Y DT kuadrat ditambah E-nya adalah 0,08 berarti BY per DT ditambah dengan B kuadratnya adalah 4 4Y sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan ini kita atur D kuadrat Y ini kita ubah jadinya ditambah 0,08 ini aja ditambah dengan 4 kemudian kita set seri seri ini D di kuadrat Y seri ini di kuadrat Y ditambah 0,08 DY karena turunan ini turunan dua kali ditambah dengan ini tetap 4Y sama dengan 0 kemudian kalau kita pisahkan nilai Y-nya kita dapat persamaan D kuadrat ditambah 0,08 ditambah dengan 4 kali Y sama dengan 0 maka kita akan dapatkan ini adalah sebuah persamaan kuadrat kita dapatkan persamaan kalau ini kita ubah jadi X X kuadrat ditambah 0,08 X ditambah dengan 4 sama dengan 0 lagi-lagi kita disinggup untuk mencari akar-akarnya kalau kita ingat persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 maka nilai A yang dari sini adalah A sama dengan 1 B sama dengan 0,08 dan C sama dengan 4 untuk mencari akar-akar yang kompleks seperti ini kita bisa menggunakan rumus dari ABC 1 2 kita bisa menggunakan min B plus akar dari B kuadrat min 4 AC dibagi dengan 2A sorry ini pas nilai nah kita cari akar-akar kalian dulu sebelum melakukan persamaan umumnya umumnya karakar pakai menggunakan rumus ABC kita masukkan nilai A B dan C jadi kalau kita dapatkan tadi nilai R1 atau saya bisa aduskan R atau X ini adalah apa namanya akar-akarnya maka B nya minus 0,08 plus minus akar dari 0,08 kuadrat min 4 ini A 1 hanya C nya adalah 4 kemudian dibagi dengan 2 pangkat hanya lebih 1 makanya jelek maka didapatkan R1 R2 nya sama dengan ini 0,08 plus berarti ini adalah 0,0064 16 dibagi dengan 2 kemudian kalau kita ini dibagi dapat minus 0,04 4 ditambah plus minus akar dari kita balik ini jadinya kita boleh balik 16 dikurangi 0,00 berarti kemudian kemudian kita dik 1 dik 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 No. Terima kasih. Ini kan hasilnya nanti akar 16, karena 16 dikurangi ini kecil banget, yang kita setelahkan jadi akar 16, dikali akar minus 1 dibagi 2, maka didapatkan minus 0,04 plus minus, ini berarti 4 kali 4, akar 16 kan 4, 4 bagi 2, berarti 2. 2, ini adalah bilangan imajin R, berarti 2I. Kemudian kita tempatnya adalah kan, kita tahu kalau akar R12 itu sama dengan minus alpha plus minus dari beta dikalikan dengan I. Maka nilai alfanya sama dengan 0,4, 0,04 minus, kemudian nilai dari beta-nya adalah 2. Ini nanti dimasukkan ke persamaan atau solusi. Solusi umum persamaan diferensialnya. E di beta. Y sama dengan E pangkat alpha min. D, kemudian dikali C1 cos, tadi dapat ini, kita tadi beta, C ditambah C2 sin beta. Ini persamaan umumnya. Kemudian untuk mencari pada waktu ditarik 5 cm, maka kita bisa tuliskan Y sama dengan 0, sama dengan 5. Kita dapatkan Y0 nya sama dengan, berarti ketika T nya sama dengan 0, ini ketika T sama dengan 0, maka kita dapatkan E pangkat 0, T nya 0. Kemudian C1 cos, 2 kali 0, ditambah C2 sin 2 kali 0. Maka nilai dari Y0 sama dengan ini, E pangkat 0, 1 cos, cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0. Maka ini sama dengan C1 sama dengan 5, sama kayak yang sebelumnya, C1 sama dengan 5. Kemudian kita mencari turunan dari persamaan ini, kita turunkan untuk mencari nilai C2. Memang ini soalnya lumayan remit. Kita cari persamaan dari C2 nya. Kita tahu persamaan sebelumnya, Y sama dengan E pangkat minus 0,04 T. Kemudian C1 cos 2T, ditambah C2 sin 2T. Kemudian kita turunkan, ini berarti diaksen T. Ini sama dengan, ini dikeluar minus 0,04 T, E pangkat minus 0,04 T. Ini C1 cos 2T, ditambah C2 sin 2T. E pangkat minus 0,04 T, turunkan minus 0,04 T, turunkan minus 2, 2 C1. Kemudian turunan dari cos ini adalah sin, sin 2T, kemudian ditambah 2 C2 cos 2T. Bermain panjang. Nah, ketika turunannya itu sama dengan 0,04 T, maka Y aksen 0 sama dengan minus 0,04 T, E pangkat 0, karena T nya sama dengan 0. Ini C1 cos 2 kali 0, ditambah C2 sin 2 kali 0, terus ditambah E pangkat, ini juga sama 0, minus 2 C1 sin 2 kali 0, ditambah E pangkat 0 sama dengan 1, ini 1, ini 1, cos 0 adalah 1, cos 0 adalah 0, sin 0 0, cos 0 adalah 1. Maka dari sini kita dapatkan bersamaan Y aksen 0 sama dengan minus 0,04 T, jadi ada C1, ditambah ini kalau tinggal 2 C2, 2 C2 sama dengan 0. maka 2 C2 sama dengan, ini pindah ruas berarti 0,04, 0,04, 0,04 C1. Kita tahu C1 sama dengan 5, maka C2 sama dengan 0,04 dikali 5 dibagi dengan 2, sama dengan 0,1. Sehingga solusinya, jika kita tuliskan semuanya, solusi PDB-nya sama dengan YT sama dengan E0,04 T, karena tadi C1 sama dengan 5. Ini tuliskan, ini 5 cos 2T ditambah C2-nya 0,1, 0,1 sin 2T. Ini jawabannya. Sebenarnya kita mencari akar-akar dan mencari nilai C1 dan C2. Oke, itu untuk soal nomor 1. Permit dan panjang. Soal nomor 2, kita akan ke transformasi lab place. Ini masih dari soalnya Pak Wioko dan Bu Maisari. Soal tentang tentukan transformasi lab place dari fungsi YT sama dengan E pangkat AT. Nilainya 10 poin. Yang B, tentukan transformasi lab place dari fungsi YT sama dengan sin 2T cos 2T. Ini relatif lebih gampang daripada yang sebelumnya. Kita jawab dulu. Kita tahu kalau bentuk umum dari transformasi lab place adalah kalau kita punya bentuk umumnya adalah ini ada fungsi terhadap P. itu sama dengan fungsi dari Fs sama dengan integral dari 0 sampai tahingga. fungsi terhadap T dikalikan E pangkat dikalikan E dikalikan dikalikan E pangkat min ST di T ini adalah bentuk umum dari transformasi lab place. kemudian kita masuk ke soal yang A kita punya persamaan YT sama dengan F pangkat apa ini AT oke oke kalau kita buat transformasi lab place-nya ini YT maka kalau kita substitusikan ke bentuk ini K jadi 0 sampai tahingga maka FT-nya atau YT-nya kita ganti dengan E AT kemudian dikali E min ST T T T kemudian karena ini perkalian eksponen kita bisa tuliskan ini 0 sampai tahingga maka E sama dengan minus S min A P T kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini kemudian kemudian kita dapatkan nilai kita turunkan maka nilainya adalah 1 1 per yang di atasnya ini S min A S min A kemudian E pangkat E pangkat min tahingga blablabla blablabla dari sini di sini di sini kita dapat nanti kita turunkan berarti ini nanti 1 per 1 per 1 per diturunkan S min A kemudian ini pangkat E min S min A ini adalah T batasnya adalah integral tentu 0 sampai tahingga berarti nanti kita substitusi T nya dengan tahingga dan 0 nanti kita dapatkan 1 nanti ini kita dapat S min A ini E pangkat tahingga minus kemudian dikurangin 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 ke ini per ini ke minusnya minus apa ini 1 per minus S min A pangkat E nol. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah ketika E pangkat tahingga, itu sama dengan tahingga. Kemudian ketika E pangkat min tahingga, itu sama dengan 1 per E pangkat tahingga, atau dituliskan 1 per tahingga. 1 dibagi tahingga, itu sama dengan nol, atau menekati nol. Mereka 1 dibagi angka besar banget, hasilnya nol. Ketika E pangkat nol, itu sama dengan 1. Sehingga ketika ini E pangkat tahingga, E minus pangkat tahingga, maka ini hasilnya adalah nol. Kemudian kalau ini E pangkat nol, 1 minus sama minus, maka jadi positif, sama dengan 1 per S min A. Nah, jawabannya adalah ini E pangkat. Itu sama dengan 1 per S min A. Kemudian untuk soal nomor B, dari fungsi trigono, sin 2T dan cos 3T. Ini biasanya harus menggunakan, sifat dari trigono. Salah satu sifatnya yang harus diingat adalah, itu, ingat 2 sin X, misalkan 2 sin X cos Y, itu sama dengan sin X plus Y, ditambah sin X min Y. Nah, kalau kita masukkan ke transformasi laplace-nya, ini berarti IET, itu sama dengan, ini, karena ini 2, ini berarti kita setengah depan, kemudian kita kalikan dengan sin, ini berubah ke dalam bentuk penjumlahan, berarti sin 2 ditambah 3, ditambah sin 2 dikurangin 3. maka hasilnya kita tuliskan sini langsung, setengah berarti ini adalah sin, ini kan digalikan dari sin, ini ada T-nya, berarti sin 5T ditambah sin, ini benar ada T, ini juga T, maka laplace-nya adalah, ini adalah sin 5T, kemudian ditambah, kemudian ditambah laplace juga, ini karena ini jadi minus 1 ya, sin minus 1, maka minus sin kali T, maka hasilnya, ini setengahnya di sini, kita tahu kalau sin, sifat dari laplace sin WT sama dengan W kuadrat, kemudian S kuadrat plus W kuadrat, itu sifat dari laplace dari sin WT, maka kita tuliskan di sini berarti, 5 S kuadrat ditambah 25, dikurangin 1 per S kuadrat plus 1, S kuadrat plus 1, karena ini nilai WG adalah 1, nah dari sini, kemudian setengah, ini adalah, kita samakan penyebutnya, berarti kita 5 kali S kuadrat plus 1, dikurangin S kuadrat, ini S kuadrat plus 25, ini kali ini berarti, ini S kuadrat plus 25, dikali S kuadrat plus 1, kalau kita lanjutkan, maka setengah, ini 5 S kuadrat dikurangin S kuadrat, berarti tinggal 4 S kuadrat, kemudian 5 dikurangin minus 25, kemudian bawahnya tetap S kuadrat plus 25, dikali S kuadrat plus 1, setengahnya kita coret, ini coret, ini coret, berarti ini tinggal 2, ini tinggal 10, maka hasil akhirnya adalah, 2 S kuadrat dikurangin 10, kemudian per S kuadrat plus 25, dikali S kuadrat plus 1, ini hasilnya, transformasi, itu soal nomor 2, kemudian kita beralih ke soalnya Pak Imam, ini soal di kelas C, kalau nggak salah tahun sebelumnya, carilah solusi persamaan di proses berikut, menggunakan transformasi Laplace juga, kalau soal ini relatif lebih mudah, karena ini langsung template, berkaitan juga dengan Laplace, untuk yang A, kita punya T sama dengan 3T kuadrat, maka transformasinya adalah, kalau kita ganti ini adalah 3T kuadrat, sama dengan 3 kali Laplace-nya, ini sama dengan T kuadrat, kita tahu kalau misalkan Laplace dari T pangkat N, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan S, kemudian 2 plus N plus 1, ini cek di sifat dari transformasi Laplace, sehingga kita bisa tuliskan 3 dikali, kalau ini berarti karena N-nya sama dengan 2, maka 2 faktorial dibagi dengan S, N plus 1 berarti 2 plus 1, maka ini 3 dikali 2 faktorial adalah 2, bawahnya adalah 2 tambah 1, 3, S pangkat 3, ini berarti 6 S pangkat 3, ini untuk soal nomor 1A, untuk yang B, untuk yang B, Ft sama dengan E pangkat min 2T, sin 4T, kemudian transformasi Laplace-nya adalah, kita tahu dulu kalau ada bentuk, ini ada Euler dan ini ada trigono, maka transformasi Laplace-nya, sifat yang berikutnya, E sama dengan E pangkat alpha T, Ft, cek di sifat Laplace, itu sama dengan Fs plus alpha-nya. di mana Laplace-nya adalah, ini F pangkat T, ini sin, ini kan tadi 2T, kemudian ini adalah sin 4T, di mana Ft-nya sama dengan sin 4T, maka Laplace-nya sama dengan sin, kita buat dulu Laplace dari sin-nya trigono-nya dulu, itu sama dengan, tadi trigono berarti angka W-nya ini berarti 16, 4T, 4T untuk sin 5T, ini 4T, ini 4T, ini berarti, ini dapat 4 per S kuadrat per 16. Kemudian kita dapatkan nilai F S nya sama dengan 4 per tadi ini S kuadrat 16. Maka kalau kita masukkan ke persamaan ini maka F sama dengan S plus 2 itu sama dengan 4 per ini berarti S kuadrat kita masukkan dengan ini S plus 2 kuadrat kemudian ditambah dengan 16. Ini mau dicabarkan tidak apa-apa. Nanti S kuadrat dikali 4, 4S per 4. Kalau diselesaikan sampai akhir, ini hasilnya 4 per nanti S kuadrat ditambah 4S, ini kuadrat 4, 4 tambah 16 tambah 20. Itu untuk soalnya Pak Imam tahun kemarin. Itu dua buah tentang Laplace dan persamaan Pegas. Terakhir, ini soal nomor 2 dari soalnya Pak Imam tentang persamaan Differential Linear Order 1. Ini mungkin cepat. Ini ada di Y nya. untuk yang A D Y per D X min 2 Y X sama dengan X kuadrat E min X X kuadrat E pangkat X ini kita tahu bentuk umumnya dulu lagi-lagi semuanya ada template-nya atau bentuk umumnya D Y per D X plus Y P X sama dengan X ini semisal simbol-simbol saja ini bentuk umumnya nah maka kita dapatkan nilai P X nya P X nya sama dengan minus 2 X kemudian nilai dari X nya itu sama dengan X kuadrat E pangkat X kemudian kita cari faktor integrasinya faktor integrasinya faktor integrasinya itu sama dengan E pangkat integral dari P X ke P X maka kita dapatkan nilainya adalah ini E kalau kita masukkan berarti min 2 X D X itu kan sama dengan minus E minus 2 len X atau kita bisa tuliskan E dengan len X min 2 atau sama dengan ini sama ini coret jadinya X min 2 ini sifat dari Euler maka solusinya Y sama dengan E digalikan faktor integrasinya P X D X sama dengan integral dari X digalikan dengan E pangkat integral P X D X kemudian kalau kita masukkan ini berarti Y sama dengan X min 2 kemudian ini integral dari X kuadrat E pangkat X kemudian ini sama dengan X min 2 D X berarti ini sama ini coret tinggal berarti tinggal Y X min 2 sama dengan integral dari E X D X nah maka Y sama dengan integral dari E X adalah E X karena ini dibagi dengan ini maka dikali X kuadrat plus ini C dikalikan dengan X kuadrat ini yang nomor A kemudian yang B terakhir untuk yang B D Y D Y D Y D Y D Y min Y sama dengan 2 plus 4 X kita tahu bentuk umumnya tadi D Y bar D X kemudian ditambah D X sama dengan D X kita tahu kalau misalkan D X yang berapa disini sama ini min 1 kemudian D X nya sama dengan 2 ditambah 4 X maka faktor integrasinya faktor integrasi sama dengan E pangkat ini B X D X integral dari B X D X kalau kita masukkan E sama ini min 1 D X kalau sama dengan E pangkat min X maka solusinya adalah tadi Y pangkat E ini P X D X kemudian digalikan integral dari D X kemudian E pangkat P X D X ini kita masukkan pangkat integrasi ini sama dengan E min X E min X integral Q X nya sama dengan 2 plus 4 X ini ini digalikan ini E min X D X D X kalau kita lanjutkan ini Y sama dengan E min X integral dari 2 E min X ditambah 4 X E min X D X hasilnya hasilnya kalau kita integralkan maka nanti dapatkan nanti kalau yang bentuk ini silahkan kalian turunkan dengan sifat integral sebagian kemudian nanti didapatkan Y E min X sama dengan berarti ini adalah 2 min E min X dikurangin 4 X E min X dikurangin 4 E min X plus C maka Y E min X X sama dengan ini coret ini berarti tinggal 2 maka min 4 X E min X dikurangin 2 E min X plus C maka nilai Y berarti dibagi dengan ini hasilnya adalah min 4 X min 2 plus C per E min X y sama dengan min 4 X plus 2 ditambah dengan C E min X Oke itu kira-kira pembahasan soal nomor 1 1 2 dari Pak Yogo dan Bumai Sari dan nomor 1 2 dari Pak Imam Sahroni untuk materi matematika untuk kimia khususnya di diferensial EXAC bagian Laplace dan aplikasinya dalam pegas mungkin itu dulu saya kembalikan ke moderator Oke teman-teman sampai disini apakah ada yang ingin ditanyakan jika ada silahkan bisa disampaikan secara langsung maupun di kolom chat gimana teman-teman jika tidak ada jika tidak ada yang ditanyakan mungkin jika tidak jika tidak ada yang ditanyakan mungkin kegiatan virus pada sore hari ini bisa kita cukupkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Amri telah menguangkan waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman semoga ilmu yang diperoleh dari kegiatan virus pada sore hari ini bisa bermanfaat baik saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum